Airlangga Hartarto menempuh perjalanan panjang hingga akhirnya menduduki kursi Golkar 1. Pada 2016 lalu, Airlangga pernah mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Golkar periode 2016-2019. Ia pun berkompetisi dengan 9 kandidat lainnya, termasuk Setia Novanto. Kesempatan kedua menghampiri Airlangga saat kemulut mantan Ketua Umum sekaligus mantan Ketua DPR Setia Novanto tercerat kasus korupsi IKTP yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Golkar mengeluarkan musyawaran nasional luar biasa dan memilih Airlangga Hartarto sebagai pengganti Novanto. Gagasan munas lup sudah mengemuka sejak KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi IKTP pada 17 Juli 2017. Airlangga, yang juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian, menjadi kandidat kuat setelah mendapatkan dukungan dari 31 pimpinan DPD Golkar serta sejumlah tokoh elit Golkar. Tidak hanya dukungan DPD, restu pun turun dari istana. Kehadiran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala pun menjadi penuh makna. Tak hanya dukungan kepada pemerintah, arah pemilihan kepala daerah juga menjadi hal yang dinanti atas kendali Airlangga Hartarto. Lantas, Golkar mau kemana? Dan seperti apa pula sepak terjang Airlangga? Sesaat lagi, hanya di Aitol. Saya sudah sampai di rumah kediaman beliau, dan selamat malam Pak Airlangga. Terima kasih Pak Arya. Selamat datang di rumah. Terima kasih Pak. Ini bisa cerita nih Pak, ini apa sih ini? Saya lihat. Ini adalah alam semesta. Jadi dia ada pohon kehidupan, kemudian ada binatangnya melambangkan kekuatan, berbagai macam binatang ada di sini. Kemudian di sini ada rumah, kemudian ada yang jaga. Nah kalau kita mengharapkan ini rumah merupakan rumah yang adem. Bagian dari alam semesta dijaga alam semesta gitu Pak? Dijaga oleh alam semesta. Jangan-jangan Pak Airlangga juga selama ini sudah dijaga oleh alam semesta gitu. Sampai jauhnya seperti ini gitu. Itu Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Kita ikut saja, mengalir saja. Mengalir saja. Bang, saya panggil bang atau mas saja enaknya? Apa saja, mas. Karena masih muda ya? Ya, masih muda. Nah ini mas, saya, kita lihat bahwa Golkar kan penuh gonjang-ganjing ya, selama berapa lama yang lalu. Dan sekarang tiba-tiba sudah adem tiba-tiba ketika Mas Airlangga masuk ke Golkar gitu. Artinya memimpin Golkar gitu. Tidak banyak pertentangan, kalembangan gitu loh. Kenapa seperti itu? Bisa seperti itu? Ya pertama ini sudah berproses secara lama. Dan tentunya situasi Partai Golkar berada dalam situasi force major. Oke. Nah pada saat force major itu dibangun kebersamaan. Oke. Jadi kita cari persamaan karena menghadapi pemilu 2018 dan 2019. Oke. Dan kita tidak punya kemewahan atau leksuris untuk mencari perbedaan. Oleh karena itu saya bangun, saya jalin dan saya bangun kebersamaan dengan kander-kander dan fungsionaris Partai Golkar. Dan juga dengan tokoh-tokoh Partai Golkar. Oke. Jadi yang membuat ini tenang tidak seperti yang biasanya kalau ada munas atau apapun itu karena memang sudah sampai tahapan titik kulminasi force majornya. Iya ini titik kulminasi yang sudah waktu yang sudah sangat sempit untuk agenda-agenda politik besar tahun depan. Jadi kalau... Sehingga ada kesamaan pandang dengan seluruh tokoh. Dan ada kesamaan pandang dengan seluruh senior-senior di Partai Golkar dan juga para tokoh-tokoh Partai Golkar di dalam partai. Sehingga kita membangun konsensus dalam munas. Itu yang membuat para senior pun lebih kalem, lebih tenang kali ini gitu ya? Iya kali ini lebih tenang karena kita sadar bahwa saat sekarang posisi kita berada dalam posisi terburuk sepanjang sejarah. Dan semua tidak menginginkan hal ini untuk berlama-lama. Semua menginginkan untuk keluar dari persoalan yang dihadapi oleh partai. Jadi Mas, jadi ini yang membuat akhirnya... Udahlah, dan pilihan itu adalah Mas Erlangga gitu. Ya, itu kebetulan kepemilihan konsensus dengan seluruh pemilik suara. Baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kota maupun kabupaten. Oh, itu yang membuat jadi agak berbeda situasinya kali ini ya. Nah, kemudian Mas, ini bagaimana dengan kepemimpinan dari nantinya organisasinya Partai Golkar ke depan ini? Ini kan sekjennya akan berganti, kabarnya ini bagaimana dan sebagainya atau bagaimana itu? Ya, tentu ke depan ini persoalan yang ataupun tantangan utama adalah pemilu KADA dan pemilu Pilpres dan Pilek. Jadi kepengurusan itu sepenuhnya untuk ke arah tersebut. Oh, gitu. Jadi itu yang membuat situasi agak berbeda. Agak berbeda. Agak berbeda. Nah, kalau untuk... Apakah nanti kepemimpinan? Kepemimpinan nanti artinya kepengurusannya ini gemuk atau seperti yang sebelumnya juga atau bagaimana? Jadi kepengurusan tidak kurus, tidak gemuk. Jadi cukup untuk... Cukup mengakomodasi, tetapi mempunyai fleksibilitas untuk kelincahan. Oh, gitu ya. Karena ini kan pada saat gelombang seperti sekarang, kita butuh fleksibilitas dan kelincahan. Apakah akan mengakomodir semua faksi-faksi yang ada di Golkar? Ya, keseluruhan. Kita sebut program studi. Oh, gitu ya. Karena itu kan semua mempunyai master. Oh, gitu ya. Jadi program studi-program studi itu semua kita... Digabungan, gitu ya. Ini kita akomodasikan. Ini jadi seperti sebuah fakultas atau program studi digabungan. Ini seperti universiti, karena ada fakultas teknik, ada sosial, ada ekonomi, ada yang lain. Itu makanya semua ditarik kembali, yang keluar-keluar main, dipecat, apa semua, ditarik kembali. Iya, kita tarik kembali karena kita membutuhkan kekuatan untuk menghadapi agenda politik yang besar. Agenda politik yang besar. Nah, ini Mas tadi menarik betul, baru tadi sore jam 4, PKS itu bersama PAN dan sebagainya, Gerinda, sudah mengeluarkan nama-nama. Nama-nama untuk Pilkada. Dan semua orang menunggu nih, menunggu bagaimana keputusan dari Golkar untuk beberapa provinsi yang memang sangat penting. Kabarnya kan menuju ke Pilpres juga. Nah, untuk Jawa Barat, apakah sudah diberikan kepada Didi Mulyadi atau bagaimana? Jadi kalau Pilkada ini, koalisinya bisa cair. Oh, bisa cair. Karena di satu provinsi dengan provinsi yang lain, mungkin partai koalisinya berbeda. Antara di provinsi dan koalisi di kabupaten, kota belum tentu sama. Jadi tentu Partai Golkar mempunyai kerjasama dengan berbagai macam, dengan berbagai partai-partai lain. Oke. Tapi untuk Jawa Barat, apakah sudah diberikan kepada? Kalau Jawa Barat, DPP sudah memutuskan untuk mendukung Didi Mulyadi. Nah, berkoalisi dengan siapa? Sedang dibahas. Sedang dibahas juga? Dua-tiga partai. Dua-tiga partai. Apakah bisa bergabung dengan Demokrat atau dengan PDB Perjuangan? Nah, kalau politik itu kan the art of possibility. Jadi semua possibility, semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Nah, kemudian untuk, ini satu persatu nih, Mas. Karena bagi masyarakat saat ini, semuanya menunggu Golkar nih. Siapa yang sudah diputuskan? Karena PKS sudah, PKS, Green Rapan, sudah memutuskan. Partai besar, PDB Perjuangan dengan Golkar, ini belum memutuskan nih. Masih menunggu terus. PDIP dan Golkar, kita sudah melakukan pembicaraan. Oke. Nah, pembicaraannya masih dilanjutkan satu-dua hari ke depan. Ini untuk berapa provinsi? Kita bicara yang di Jawa Barat dulu. Jawa Barat dulu? Oh, Jawa Barat dulu. Kemungkinan ke Demokrat, ke Kang Demis misalnya? Itu juga ada kemungkinan. Ada kemungkinan? Kita sedang bicara juga. Oke. Jadi kemungkinan bakal ada bisa tiga kandidat nih ya, di Jawa Barat kalau begini ceritanya? Kita lihat perkembangan, karena bisa tiga, bisa dua. Bisa tiga, bisa dua? Iya. Tapi Ruan Kamil sudah sendiri ya? Kita lihat perkembangan. Ini menarik ini. Nah, sementara kalau untuk Jawa Tengah, ini kita lihat bahwa Golkar belum menunjukkan satu pun kandidatnya. Terus gimana? Ya, Jawa Tengah kan kita juga dalam pembicaraan juga dengan partai-partai lain termasuk PDIP. Oh. Apakah akan ke incumbent? Kalau incumbent, teman satu kuliah. Ini kayaknya sinyal nih. Sinyal bahwa teman satu kuliah, jadi sinyal gitu ya. Oke. Nah, untuk Jawa Timur. Ini tidak ada perubahan ya? Jawa Timur tidak ada perubahan. Jadi dengan Ibu Kofifa dan Emil Dardag. Emil Dardag. Itu sudah ini ya? Ya, sudah. Dan berpisah sama PDI Perjuangan nih, kalau gitu? Kalau seperti tadi saya katakan, untuk koalisi Pilkada itu koalisi yang cair. Ya. Jadi tergantung pada provinsi atau kota kabupaten. Oh gitu ya? Jadi sangat tergantung pada komposisi ini ya? Komposisi. Nah, ini Mas, saya mau nanya lagi nih. Ini kan perubahan dari Pak Setinovanto ke Mas Air Langga. Ini kan akhirnya banyak mengubah Pilkada juga. Nah, dan salah satu yang kembali, setelah dari Jawa Barat, tidak banyak. Tidak banyak? Tidak banyak yang berubah. Jadi kan dari 171 kurang dari 10 persen. Karena orang yang lihat ini provinsi nih, yang sangat powerful. Jadi kalau dihitung paling penyesuaian itu 5 persen. Oh, penyesuaian 5 persen. Nah, untuk Sumatera Utara sendiri. Tapi saya, kita akan setelah yang satu ini. Mas, kita mau lihat apakah ini lebih detail lagi. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, silang. Oh, ini saya mau lihat-lihat dulu. Ya.